Sebagai seorang profesional fotografer, komposisi dan lighting adalah segalanya untuk saya. Mengeksplore berbagai macam angle dan komposisi dapat memberikan saya kebebasan untuk mengekspresikan ide dan visual saya pada foto tersebut. Saya suka mengekspresikan nuansa megah dan detail dalam sebuah potret. Untuk itu, saya menggunakan lensa 16-35 G Master. Dengan menaruh subyek foto di tengah, dibantu dengan wide angle dari 16mm, saya bisa memasukkan berbagai macam elemen di sekelilingnya. Dengan resolusi tinggi G Master, saya bisa mendapatkan detail dari tengah hingga ke ujung frame. Tak hanya itu, dalam foto potret, lensa 24-70 G Master selalu ada di dalam tas saya. Dengan vokal leng yang sangat fleksibel antara wide dengan telephoto, saya bisa mengatur komposisi subyek dengan lebih mudah dan tentunya mendapatkan bokeh yang natural. 24-70 G Master dengan mudah menjadi teman terbaik fotografer. Bokeh merupakan ekspresi foto yang simpel. Bokeh bertujuan untuk mengisolasi subyek dengan backgroundnya. Dengan ini, orang yang melihat foto tersebut akan langsung mengetahui apa yang ingin fotografer tersebut ceritakan lewat karyanya. 70-200 G Master menjadi pilihan yang mudah ketika saya ingin mendapatkan subyek dengan background blur yang sempurna, tanpa adanya gangguan seperti bokeh yang kasar, damage shape, ataupun onion ring. Resolusi tinggi dan bokeh saja tidak cukup untuk menghadirkan potret yang baik. Lensa tersebut juga harus mempunyai otofokus yang cepat dan akurat, sehingga bisa meng-capture setiap ekspresi potret yang saya ingin cuangkan dalam karya saya. Saya Fajar Kistiono, profesional fotografer dan saya menggunakan G Master Trinity. Terima kasih telah menonton!